Polisi menangkap AM alias S, penjual airsoft gun ke pengudi mobil Fortuner, Muhammad Farid Andika. Farid menodongkan airsoft gun itu ke pengendara lain di kawasan Duren, Sawit, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Farid melakukan itu setelah sebelumnya dia menabrak pengendara sepeda motor. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kompes Paul Yusri Yunus menegaskan saat ini AM alias S ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, polisi menetapkan Farid sebagai tersangka terkait kepemilikan airsoft gun secara ilegal. Farid dijerat dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951 terkait senjata tajam. Polisi telah menggeledah rumah Farid di Bilangan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di sana, polisi mendapatkan senjata lain dengan jenis airgun. Total ada dua senjata yang disita dari penangkapan Farid. Farid awalnya cekcok dengan sejumlah pengendara lain dan dia pun mengacungkan senjata di kawasan Duren Sawit. Polisi menjelaskan peristiwa itu bermula saat Farid sedang mengendari mobil Fortuner di jalan Kolonel Sugiyono pada dini hari. Sesampainya di perempatan jalan, Farid menyenggol pengendara motor hingga terjatuh. Warganya mengetahui kejadian itu langsung memberhentikan laju kendaraan Farid dan menegurnya. Namun Farid justru memarahi sejumlah pengendara yang menghentikan dia. Dia lalu mengeluarkan airsoft gun dan mendodongkannya. Jalan-jalan saja ya. Waduh, waduh. Ya, jalanlah Pak, jalan Pak. Ini jalan. Nih, lihat nih. Gila, gila, gila. Cabut, cabut. Cabut, cabut sudah. Urus sama polisi besok, urus sama polisi besok ya. Ini belakang, catut ya, catut ya. Sampai yang tadi ya. Potok, potok. Catut ini, catut. Catut. 603, NCV. Pistol. Viralin, laparin. Viralin, viralin. Udah, mbak. Udah, langsung nanti kita teg-tegin aja, mbak. Udah. Gak apa-apa, kita naikin udah. Bantu up. Baru tahu dari sawah tadi. Kurang lep. Tadi merah, udah merah, udah bener. Udah, bener, bener. Cua, cua, nganceng dong, lihat. Lutak dong itu. Ini ya. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Terima kasih. Terima kasih.